ya ya harus ada sih hero yang cukup lincah kayak busa kalau enggak mereka bakal ketinggalan rotasi dan untuk mirroring apa yang dilakuin sama link harus banget sih mereka punya jawabannya ini nggak bisa lu nox banget sih walaupun ada ruby dikontes sama lu nox pun kayaknya agak sedikit disayangkan karena ada Lilia ya secara oke lah apalagi ada di buff baru juga kan dari canggelnya berarti ini Lex yang pegang Rafa ya harusnya Oh siketeknya dia makin lebih optimal juga dan ketika dia mencetin si absurd mesin itu makin lebih tinggi makin kencang jadi makin selalu ditangkap Oh ini coachnya nih Kapwan Oke dan kita akan melihat tentunya seperti apa dari game yang pertama semifinal kita antara tim geng kapak basreng melawan tim brand Victress kali ini ini udah berdua ini kalau dari drafiknya ya Budek aku merasa geng kapak tuh mereka sustain balik fight-nya sama seperti brand juga karena mereka punya Rafaela right terus mereka juga bisa banget seperti yang KB bilang karena ada popol kupa dan juga link tapi tuh tricky banget sih dari brand kalau mereka nggak bisa melancarkan gameplaynya akan sulit sementara mereka punya fleksibilitas dengan pik-pikar seperti ini betul dan akan seperti apa mereka di line of lockdown akan kita saksikan bersama-sama best of three series game yang pertama Yes langsung saja jangan lupa untuk hashtag Indopred hashtag GPX anti pecah nih semoga tidak pecah ya di semifinal dan kita akan melihat Lexa yang bermain Chang'e ternyata jadi Rafaela ya dipegang sama Divus ya kali kedua kiranya Chang'e muncul dan kalau masalah defense cukup kuat berarti ya dari band konflik tes dengan satu Lexa tapi dia datang aku me udah ngacak-ngacak nyiksa Lexa sampai tinggal sparrow bar HP iya pokoknya di haras habis-habisan di press or mulai merotasi kali ini tapi eshi sepertinya Little Wonder yang akan menjadi tujuan terlebih dahulu saya pun sudah mulai datang dua-duanya masih punya retribution tapi berhasil amankan oleh Sky kali ini memang di frost terkena ada mesin cukup banyak puni masih mencoba untuk memberikan pressure mengusir dua mid laner-nya di area mid udah mulai ke press mulai mundur enggak cuma itu ini GFX Basra yang GFX galak Sky udah masuk ke area kiri pula tapi dari Baron Victress membaca permainan GFX yang begitu mereka juga menarik banyak sekali pemain di area atas Kincau sementara itu didapat temlin trading damage-nya emang lebih enak ke area Popul Kupa dia enggak perlu untuk omit jadi taruhnya Biden fupa maju ke area depan saat ini Chris menahan semua dan di frost masih bisa selamat pasti nyimpan flicker trading damage yang begitu besar dari area jungle iya sementara kali ini sepertinya GFX Basra pun tidak bisa leluasa ya untuk rotasi seperti biasanya karena berbeda jaga juga mid-nya Olexa dan juga di frost ini harus nungguin momentum awesome banget di buddha tapi Cincau di area bawah hampir aja bisa numbangin taruhnya ya taruh sampai harus pulang dan bener aja sekarang Cincau bisa owning the lane dia menang dari lain karena udah ngusir satu pemain yaitu taruh untuk balik otomatis dari segi level dari segi waktu untuk farming berbeda dari tongo brand Victress objective gaming ke area turtle pertamapun di gagal untuk nge-steal dari segi Tartal Iya masih ada retribusi juga yang dipegang oleh Ashi kali ini tapi Earl udah mulai di Haras juga Sky pun mencoba untuk membantu memfollow up bahkan sudah ada kunai juga dilontarkan tapi ternyata Oh betul donna wofinya kena dua teman tersebut dibuka oleh Ashi kali ini tapi tumbang dari seorang yang ditukarkan satu dan bahkan Sky pun harus hilang juga buddha Oh pergerakan yang sepertinya enggak dihitung oleh kepeks basen udah banyak terlalu banyak yang sekarat Mereka mengaksakan peperangan di area jungle tapi tengok di area tengah Ashi nya udah ada di bawah ngeliat ada yang sekarat dan rupanya enggak cuma Ashi tapi D-Frost pun hadirnya repat teman Cincau akan menjadi sasaran selanjutnya dari rotasi brand fitres Iya kali ini masih coba distress aja ini kayaknya kayak satu lawan dua ya karena ada kupanya dan bahkan di area atas kalau kita melihat sedikit nih replynya dimana saya udah masuk coba dia untuk memberikan pressure tapi itu bagus banget dapetin D-Frost tapi masa tempat update-nya belum dipakai jadi pakai beberapa waktu yang tempat banget buddha rotasi yang cepet banget tapi brand fitres ini lagi nge-gaspol dengan air bubble pupa tentu ini hal yang sangat possible untuk menghancurkan turat secepat mungkin di area bawah udah hilang sementara Gpx basen mereka memilih objektif yang lain yaitu orange buff dari area jungle brand fitres ini tukeran ya untuk orangnya karena posisi dari Ashi juga ngambilin orangnya Oke dan sementara kali ini dari bumi bersama dengan Sky mencoba untuk nge-press di area atas terlebih dahulu sementara dari itemnya nih Bek ini masih jauh banget untuk dikit gar dan kalaupun bumi nih bakal bisa diambil harusnya dia harus lebih beratnya dikenapa karena hidup sadar di batu lainnya udah dihancurkan secepat itu harus ada rotasi dari popol kupa dan dari saya ideal harus tahu juga kalau lawannya link minimal dia tahan sampai level 8 berteam fight atau minimal sampai level 20 sekarang untuk butuh air tembangan ya amal penutupnya dibuka follow up Demis tidak terlalu tepat sehingga enggak ada yang bisa mereka secure point kill di area top lane enggak ada pertukaran dan untuk early kayak gini Gpx baser yang agak sikit kemalahan dengan perbedaan network sampai 2000 point kill tapi memang kalau kata KB jangan fighter lebih dahulu Tempest Obleed udah dikeluarkan empat member dari brand fitres berada di area Tartal ingin mengamankan satu objektif di Gpx baser yang gagal untuk mesin tapi unoffended dan dorong mulki mengenai empat hero dari brand fitres puni mengikuti dengan ada damage yang begitu besar dari shockwave-nya eh yang ngedapetin satu udah cukup setidaknya ketika Gpx mereka nggak berhasil untuk dapetin totalnya mereka masih dapet kompensasi numbangin di frost kali ini Chris mencoba untuk memfollow di area midnya langsung paling sermon dibuka puni bergerak dipus balik mundur gak boleh benar-benar ngasih pressure ke area turet di area midnya tapi Earl mencoba untuk memfollow up kali ini membackup dengan adenor of kin tapi Chris cukup dengan hanya nge-push funi balik ke area base-nya perlahan tapi pasti sih kayaknya Gpx baser yang mereka cari farm-farmnya dulu dari spray-nya juga agak sikit ketinggalan karena emang banter banget tempat Obleed Chris dari polisar polis yang nggak pengenai bumi-bumi masih bisa selamat Sky hadir sebagai backup dan brand fitres mereka kelihatan betul bisa menghitung segalanya jadi suatu yang nggak bisa mereka dapatkan maka lebih untuk mundur gak mau overextend balik lagi karena farming and farming pattern dari es itu lagi cepet-cepetnya banget ya sih B ya makanya aku bilang tadi kayak hero-hero yang stopper keseber atau mungkin kecoh tuh bagus banget untuk menghentikan pergerakan reisi ini kenapa karena itu jadi eksekutor terus-terusan eksekutor dia tuh nggak pernah dateng di awal dia selalu datang di akhirnya momentum yang bener-bener tepat kayak tadi Sky aja tahu kalau misalkan di level 4 shadow kill nggak sebanyak itu enggak 12 kali gitu loh dari segi pergerakan hitnya tapi situ how time untuk menghindari hal tersebut dan untuk sekarang gengking dan gengking mengenakan tertentu iya dan makan kayak ini sekali langsung udah mengeluarkan juga shadow kill ya tapi taruh masih terpaksa udah mau datang lagi esikali ini depan soprik lagi dan lagi pengen ke arah seorang dan bahkan sekalipun tumpam gitu siaga double kill di tangan serang esik masih ada plexus dari purni dapatkan flicker pun yang dipakai untuk lari dari kejaran seorang esik tapi leksa wuuh terkena damage siapa gitu beri juga dari angry gloom dan bahkan kali ini dari seorang leksa enggak mau terlalu cover komitari di area atas gawat banget sih di area atasnya kebikbaser yang tapi berusaha untuk ngetrade sesuatu coba mendapatkan surat tapi puni dalam bahaya polisar mau dikeluarkan di loklah tuh ga ada sumpah unit apa deh flash use dia tumbang begitu sekarang kayak pergerakan dari bumi ke area atas dan juga berusaha untuk ngetrade sesuatu tapi Chris terlalu kuat terlalu thank you enggak ada yang bisa untuk menyakiti Chris di area toplane iya sementara meskipun Earl berusaha untuk menahan pergerakan Chris di area atas masih bisa ditahan juga oleh dua personal brand kali ini leksa bersama dengan Chris mencoba untuk memberikan pressure coba ngeput ke area objek ukuran terlebih dahulu tapi oh si hujan di meteor damage terlalu besar dan mendefense orang diri di area atas dengan tiga member brand Victress itu enggak bisa untuk ditahan teman-teman dari game-game mereka masih butuh item mereka lagi cari timing dan semuanya kayak oke lagi sibuk sendiri sendiri ya Bek ya entah sibuk sendiri-sendiri atau mungkin lagi nabung untuk itemnya karena sekarang sibuk farming baru dapetin dominan sayang makanya tadi kita ngelihat kayak Chris dia kuat banget di sana walaupun bisa dibilang masih level 9 level 10 tapi balik lagi tanpa daya dominan sayang nggak bakal bisa terhentikan dari absurd image nya sementara kalau misalkan kita melihat dari keseluruhan teamfightenya ini dikendalikan sama popol kupa jadi perhatikan deh mana popol kupa masih paling baik Oh terkenal ini taruh dari belakang diprosi akan menjadi target utama terlebih dahulu Yes masih ada biar angry dan bahkan dari kalau pun masih coba untuk melakukan ubat kupa ke arah seorang awal ini dan bahkan funi coba untuk mempunyai magic show pv dibuka begitu saja Fumi berhasil untuk mendapatkan turut di area atas terlebih dahulu ya dan ada Chris di area bottom lane yang mulai untuk mendominasi lane nya dipres habis-habisan sampai ke tier yang kedua tapi cincau nggak berdiam diri sudah ada Earl juga yang akan membantu backup setup di area bottom lane Chris dalam masalah kayak tapi dia sadar ini sesuatu ada yang hilang dari minimap map awareness yang sangat baik ditunjukkan oleh Chris dia recall pulang dan menghindari bahaya di area bottom lane iya tapi di area bottom nya lihat sudah ada tiga pemain Budi dari GPX yang mau bermain sangat amat objektif terlebih dahulu dua turut sudah dikantongi dan semoga dengan adanya turut yang di objektif sudah mendapatkan ini GPX bisa masuk ke area invasi jungle ya Budi jadi nanti bakal membatasi pergerakan dari BNP kecilnya apalagi Lordnya di area bawah kan ini udah nggak ada turet otomatis map mereka lebih luas bisa ngejagain dari sisi yang lebih jauh tapi Biden gupa dikeluarkan cincang masih bisa selamat tapi dari belakang eh sih seorang gitu sobelit masuk di timing yang tidak tepat memilih untuk kabur GPX Basrang tidak bisa untuk nge-instant eshi Iya sementara Sky baru melakukan rotasi dari area atas kali ini mencoba untuk menculik siapa belum ada yang ditarget kali ini masih coba untuk nahan lain saja Chris pun sudah mulai join the teamfight kali ini bersama dengan teman-teman dari benvictress dan akal-kakal dibuka karena ini bener-bener momentum yang bener-bener gawat banget Chris mulai masuk dan masih bisa menahan dihujani oleh meteor shower namun tidak mengenai siapapun tidak ada korban yang berjatuhan dari GPX Basrang Budi banyak banget resource skill yang udah dikeluarin satu nomor satu hanya untuk kayak nandain nakut-naketin satu sama lain dan brand Victress mereka enggak mau sampai purple buff milik AC nya diharas diganggu sama GPX Basrang iya cincang baru aja ngelarin black of despairnya nih B ya dia langsung karena black of despair dia tahu kalau disini dia seolah tidak terganggu sama sekali dan di teamfight dia butuh nembusin damage sebanyak mungkin main front-to-back mungkin memanfaatkan gimana apa khususnya seorang defrost karena defrost kan hanya support disini betul tapi Oh bakal ditarik begitu saja yang pendeknya konek kayak defrost tapi masih bisa selamat masih ada wali-wali-wali juga semangat Oh mau nggak mau di harus klik ke mundur bersama dengan Chris kali ini mencoba untuk memberikan pressure lagi dan lagi si tanpa soplet dibuka cincang yang akan menjadi target pertama Budi Oh dan brand Victress mengusir mundur GPX Basrang dari ini area Lord mereka gercep banget tapi dari belakang tengok Chrisnya ia ngacak-ngacak lini belakang Lord berhasil didapatkan dan bumi yang berusaha untuk ngasih seorang diri pasti sangat sulit of no brand Victress mereka di menit ke sebelah sini memiliki keunggulan yang sangat banyak B ya karena dari awal juga AC tidak tersentuh sama sekali tidak tertekan sama sekali bahkan kita sempat lihat kayaknya level 10 itu AC level 12 sendirian sekarang dalam 15 perbandingannya memang enggak terlalu berbeda jauh tapi satu level bagi sesama jangglar dengan item yang berbeda apalagi reportnya berbeda unggul banget ini bakal jadi sebuah percana juga apalagi Chris yang selalu jadi opet kembali tarmen dibuka di follow up dengan remeter semua pop-up damage dari brand Victress menghujani GPX Basrang Wow ini langsung di press di area mid-names battle di tangan taro kali ini ngeliat Sky di area atas Oh bakal coba dikejar sama siade poci untuk mendodai Sky dan bahkan mereka langsung melakukan cat minion dengan secepat mungkin bodek karena mereka mau dapetin objektif turut yang lain tiga turut di tangan brand Victress ini kayaknya di GPX Basrang harus agak sabar cari timing yang pas untuk tim fighting tapi masalah brand Victress terus-terusan tabrak nih ya cuma bisa spesifik siung sih kalau kayak gini ngomong-ngomongnya tadi 414 tapi ya 41-4nya nggak boleh tumpang karena karena berlima terus-terusan ya dan kayak ini brand Victress nggak kasih nafas sama sekali buat GPX Basrang rotasinya selalu lebih cepat daripada GPX Basrang malah kita ngeliat kayak GPX Basrang belum melakukan gerakan apapun semuanya kayak disetir oleh brand Victress di game yang pertama ini sampai menit ke-12 ya karena lagi ketika kita udah melihat popol kupa ya kendalinya tuh itu ada di popol kupa jadi popol kupa mau mau kemana mau kemana ya kayak dia udah tinggal di dijemput aja gitu liat Oh no flickernya lagi cooldown nggak ada lagi resource untuk kaburnya dari pengejaran brand Victress ini kejam sih brand Victress ya 6000 lobe udah bedanya yang kasih mau kayak ngeliat ini brand yang beda banget sih hari ini iya mungkin mereka udah siapin strategi juga ya budek makanya nih yang aku bilang GPX pun juga harus melakukan saat punya strategi yang khusus apalagi sesuai yang kami bilang asyiknya ini bukan jadi kan jadi insya terbudaya tapi jadi apa finisher gitu loh dia datang disaat semua udah pada lo dia tempest of late lumbangin beberapa pemain yang memang lo banget di GPX Basrang jadi apalagi spritus terus dari esinya emang esinya nggak boleh dikasih link kayaknya ya mbak jembanget kayak momentum dia untuk masuk pas selalu dan brand Victress udah menggerogoti tier pertama tier kedua dari turut GPX Basrang volksarmon dibuka dan dipolong dengan meteor shower belum ada yang konek kombo yang dimiliki oleh brand Victress tapi cukup untuk mengusir mundur GPX Basrang untuk tidak menyentuh parpol buff mereka Iya dan ini memang alasannya ya kenapa mereka band Lolita ya karena mereka pengen mainin Chang'e nya Bude udah di udah di berberapa di prepare banget sama brand Victress sendiri sementara Lord yang udah di enhance udah siap juga udah mulai muncul GPX Basrang kalau mereka mau coba untuk kontes ini mereka harus menangin teamfightnya ayo GPX Basrang kamu bisa yuk bisa yuk yang penting yakin karena sebenarnya mereka ketika melakukan defense ada banyak banget kesempatan untuk nge-outplay brand Victress mereka berada di era base di area inibitor banyak yang mungkin bisa di eksplor juga ya itu dia dilihat kayak clear untuk dari webminian Lord juga lumayan cepat akhirannya tinggal Cincau nya siapa sih coba sentuh kayaknya oke software oke-oke aja apalagi akan langsung menuju ke arah mungkin Thunderbelt selanjutnya karena dia juga lebih teror dari khusus hati-hati-hati juga karena armornya bakal tembus banget sama Cincau Iya sih udah punya teknologi ini bakalan kenceng ngomong dari Cincau jadi positioning Cincau ini sangat-sangat penting ya beya jangan sampai kesentuh apalagi keculik ini bakal bahaya banget tapi kalau kita ngeliat lotnya ya kalau berjalan di area mid dimana ini tiga lain akan dipus secara bersamaan dari area atas sudah ada Chris di area bawahnya action juga sudah mulai menunggu nih peperangan close combat saat lagi mungkin nggak bisa dihindari karena meter seluruh dibuka Lordnya udah nge-deskkan depan bumi dalam bahaya tepat-tempat untuk menutup masjid dari bumi kebis basreng bertempat harus selamat dipotong tetapi oh yang berada di area depan tapi tetap menahan lebih lama lagi dimitri bebex basreng gak bisa masuk secara full Oh tapi masih bisa ditahan dan lihat Cincau posisinya masih bisa untuk membackup teman-temannya dan menambahkan defense apakah masih bisa dilakukan oleh kebis basreng masih ada meter shower tapi kali ini Chris loncat dengan calling Starmon tapi Sky yang akan tunggu kali ini minyak udah mulai masih juga dari area bawah dan langsung mengarah-arah base brand pictures mengamankan game yang pertama tapi tidak aja karena ini masih game pertama masih di best of 3-series jadi masih bisa riset lagi dari geng topax basreng ya masih ada kesempatan tentunya untuk menyemakan kedudukan nanti di game yang kedua wow